baik kepada ibu ini ya kita akan mempelajari tentang model-model ekonomi dimana disini ada tujuh hal yang akan kita bahas tapi untuk pertemuan hari ini di video ini di zoom kita akan membahas poin satu dan dua nanti poin tiganya ada di video yang nanti akan saya share link youtube nya gitu jadi model ekonomi itu adalah penyederhanaan dari kondisi atau permasalahan ekonomi yang sebenarnya jadi dimana model ini bersifat matematis jadi di dalamnya ada terdapat unsur-unsur matematika ya seperti itu dapat bapak ibu lihat disini ketujuh konsep ini adalah konsep matematika hal-hal dasar dari matematika begitu nah oke yang pertama kita akan membahas tentang unsur dalam dalam model matematis itu ada dua yang pertama adalah variable konstanta dan parameter dan juga persamaan persamaan dan identitas nah pertama variable konstanta dan parameter apa itu variable dalam model ekonomi variable itu adalah sesuatu yang besarnya dapat diubah ya misalnya sesuatu yang dapat menerima nilai yang berbeda nah variable yang sering digunakan dalam ilmu ekonomi itu ya itu harga laba pendapatan biaya investasi gitu ya nah ini adalah variable yang sesuatu yang besarnya dapat diubah gitu ya harga kita bisa ubah dan seterusnya gitu nah karena setiap variable ini dapat menerima berbagai nilai gitu ya bisa diubah-ubah nilainya maka variable ini dinyatakan dalam simbol tertentu gitu kita bisa menyatakan harga dengan simbol atau notasi P dari price gitu ya laba dengan P pendapatan dengan R mungkin dari kata revenue gitu ya biaya dengan C dari cost gitu dan seterusnya nah jadi kita notaskan variable ini dengan suatu simbol satu huruf gitu nah misalnya jika telah dinyatakan bahwa P sama dengan 5 dan C sama dengan 21 maka ini artinya si nilai variable-nya 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 itu sudah tertentu sudah ditentukan yaitu 5 untuk nilai P dan 21 untuk nilai C jadi price-nya 5 dan cost-nya 21 ya seperti itu dengan satuan nanti bisa berbeda-beda gitu kita bisa milih satuannya apa nah misalnya P-nya satuannya rupiah gitu ya seperti itu nah kemudian si variable itu sendiri ada dua jenis ada yang disebut variable endogen dan variable exogen nah jadi bedanya itu adalah dari dari mana si variable itu berasal gitu ya nah model ekonomi itu bisa apa ya model ekonomi yang baik itu bisa menghasilkan nilai penyelesaian jadi dari model ekonomi kita akan mendapatkan sesuatu nilai gitu ya nilai untuk apa nilai untuk variable-variable tertentu gitu nah si variable ini itu disebut sebagai variable endogen jadi variable endogen ini adalah variable yang diperoleh dari dalam yang diperoleh dari perhitungan dari model ekonomi tersebut gitu nah sedangkan variable exogen itu diperoleh dari luar yang artinya dia ditentukan atau diperoleh dari data yang ada tidak diperoleh dari penyelesaian model ekonominya seperti itu nah tapi suatu variable ini bisa menjadi menjadi dua-duanya gitu kadang-kadang dia bisa menjadi variable endogen kadang dia menjadi exogen tapi di model yang berbeda seperti itu jadi pada model pertama si variable P misalnya dia menjadi variable endogen artinya dia akan dicari dan diperoleh nilainya dari si penyelesaian model itu ada juga si P ini di model yang lain dia adalah langsung variable exogen karena si nilainya itu diperoleh dari data gitu nah kemudian selain variable ada konstanta dan parameter nah sebetulnya ini juga sama ini tuh jenis variable tetapi sifatnya berbeda variable ini sering muncul dalam suatu kombinasi dengan bilangan tetap atau bilangan yang konstan misalnya 7P ini adalah bilangan konstannya adalah 7 dan variabelnya adalah P atau 0,8R berarti 0,8 itu suatu bilangan yang konstannya R nya adalah variabelnya nah kemudian nah konstanta itu adalah besaran yang tidak berubah sedangkan tadi variable itu besaran yang nilainya dapat berubah-berubah gitu ya nah sedangkan konstanta itu konstan tidak berubah nah jika konstanta digabungkan variable maka si konstanta itu sering disebut koefisien dari variable tersebut jadi kalau kita lihat disini 7P disini ada suatu bilangan yang konstan 7 tapi ini tidak kita sebut konstanta karena dia tidak berdiri sendiri dia digabungkan dengan variable P maka si 7 ini disebut sebagai koefisien dari si P seperti itu jadi konstanta dan koefisien itu adalah nilai yang tidak berubah yang sudah ditentukan sedangkan variable itu nilai yang dapat berubah-berubah seperti disini P nah tapi si koefisien juga sering bermakna lebih baik ketika dia berupa simbol bukan berupa angka contohnya misalnya kita bisa menyatakan simbol A kecil yang dimana dia merupakan konstanta dari P dan kita notasikan sebagai AP nah AP ini ini dianggap sebagai pengganti 7P misalnya nah dalam suatu model nah simbol A ini merupakan kasus yang istimewa kenapa? karena simbol A ini dianggap menyatakan bilangan konstanta tertentu namun karena belum ditetapkan nilainya maka A bisa menunjukkan nilai berapa saja gitu si A ini disebut sebagai konstanta yang variable konstanta tapi variable gitu ya namanya itu biasa disebut sebagai parameter jadi si A ini adalah suatu parameter karena dia ya parameter itu adalah suatu konstanta yang variable gitu seperti itu ya jadi parameter ini sebetulnya dia ya itu sebagai konstanta parametrik ya namun lebih banyak orang menyebutnya sebanyak seperti itu nah ini adalah simbol dari parameter parameter itu secara umum biasanya dinyatakan dalam simbol huruf kecil misalnya A, B, C atau juga bisa dalam notasi huruf-huruf seperti ini alpha, beta, dan gamma gitu ini untuk variable yang eksogen dan endogen nah ini untuk membedakannya mana variable eksogen dan mana yang endogen digunakan subscript 0 atau index 0 gitu misalnya jika harga ini disembolkan dengan P maka harga yang ditentukan yang ditentukan secara eksogen kita notasikan sebagai P index 0 P 0 itu adalah harga yang diperoleh secara eksogen seperti itu nah nah selain unsur-unsur yang tadi ya selain variable dalam model matematika juga ada unsur persamaan dan identitas nah jadi si variable ini kan berdiri sendiri memang tapi dia baru ada artinya jika berhubungan satu sama lain berhubungan dengan variable-variable yang lain gitu ya dalam sebuah persamaan seperti itu nah nanti saya akan memberikan contohnya seperti apa hubungan si variable dengan variable lain dalam sebuah persamaan ya nah dalam ekonomi ada tiga jenis persamaan yaitu persamaan definisi persamaan perilaku dan persamaan bersyarat nah persamaan definisi itu adalah persamaan yang membentuk identitas antara dua pernyataan yang memiliki arti persis sama jadi ada dua pernyataan yang persis sama lalu di bentuklah suatu persamaan nah jadi si pernyataan ini dua pernyataan ini satu pernyataan yang ada di ruas kiri satu pernyataan di ruas kanan dia persis sama ternyata maka kita beri tanda persamaan tanda sama dengan gitu tetapi dalam model matematika tanda sama dengannya itu lebih banyak digunakan tanda ini sebetulnya walaupun sebenarnya tanda sama dengan juga tidak salah gitu jadi ini tuh sama aja definisinya maknanya sama untuk di model ekonomi jadi si tanda tiga garis dengan dua garis itu sama-sama bermakna identik nah jadi sebagai contoh contohnya seperti ini misalnya total laba itu kan adalah selisih dari total pendapatan dengan total biaya ini adalah dua pernyataan yang sama pernyataan pertama itu total laba lalu pernyataan keduanya adalah selisih antara total pendapatan dengan total biaya nah jadi karena memang si total laba itu adalah sama saja artinya dengan selisih antara total pendapatan dengan total biaya maka kita dapat menuliskan persamaannya. Seperti ini. Total laba, yaitu yang pi ini, sama dengan total pendapatan dikurang total biaya. Ini adalah persamaan definisi. Persamaan yang terdefinisi sama. Antara ruas kiri dengan ruas kanannya. Seperti itu. Jadi seperti itu. Dua pernyataan yang memiliki arti yang sama, yaitu di kiri dengan kanan persis sama artinya. Nah, ini kita buat dalam diberi tanda kesamaan di tengahnya, maka ini akan menjadi persamaan definisi. Seperti itu. Nah, ada berikutnya persamaan perilaku. Persamaan perilaku ini adalah persamaan yang menunjukkan perilaku suatu variable sebagai tanggapan terhadap perubahan variable lainnya. Jadi di sini kita melihat hubungan antara suatu variable dengan variable lainnya. Jadi si variable ini nilainya itu bergantung terhadap perubahan variable yang lain. Seperti itu. Nah, jadi si persamaan ini dapat menyangkut perilaku manusia seperti pola konsumsi secara keseluruhan dalam hubungannya dengan pendapatan. Atau misalnya perilaku yang menyangkut manusia. Misalnya, bagaimana total biaya suatu perusahaan bereaksi terhadap perubahan outputnya. Nah, ini misalnya ya, kita lihat ada dua fungsi C sama dengan 75 plus 10 Ki. Ini adalah persamaan perilaku di mana di sini ada dua variable C dan Ki. Yang mana variable C-nya ini diperoleh tergantung dari perubahan nilai Ki-nya. Jadi kalau Ki-nya berbeda-beda, dia akan punya nilai yang berbeda. Nah, dan yang C yang kedua, jadi ada dua persamaan yang mendefinisikan, dua-duanya mendefinisikan nilai C dan dua-duanya memberikan hubungan antara nilai C dengan nilai Ki, tetapi rumusnya berbeda. Nah, jadi kedua persamaan ini bentuknya berbeda ya. Dapat dilihat, yang pertama adalah 75 plus 10 Ki C-nya, sedangkan yang kedua C-nya sama dengan 110 ditambah Ki kuadrat. Mereka berdua persamaan ini memiliki bentuk yang berbeda. Maka masing-masing ini kondisi produksinya yang diasumsikannya juga akan berbeda. Kenapa kita bisa yang pertama? Kenapa yang kedua? Ini berbeda kondisi produksinya. Maka dari kondisi tersebut diperolehlah dua persamaan ini. Nah, ini adalah contoh dari persamaan perilaku yang mana mereka suatu variable diperoleh dari perubahan variabel lainnya. Nah, perhatikan di sini pada persamaan 2.1 yang pertama ini biaya tetapnya itu 75. Biaya tetap itu adalah biaya ketika si Ki-nya 0. Jadi ketika Ki-nya 0 kita masukkan ke sini 75 ditambah 10 dikali Ki. Jadi 75 ditambah 10 dikali 0. 75 ditambah 0. Karena 10 dikali 0 itu adalah 0. sehingga C untuk yang biaya tetapnya. Sedangkan yang bagian kedua biaya tetapnya adalah 110. Karena di sini ketika Ki-nya 0 C-nya sama dengan 110 plus 0. Nah, lalu selain itu pada 2.1 setiap kenaikan satu unit Ki jadi ketika si Ki-nya naik setiap kenaikan satu buah Ki terjadi penambahan C-nya secara konstan yaitu nambahnya 10, 10, 10. Jadi misalnya ketika Ki-nya 1 C-nya adalah 85. Ya, 75 ditambah 10 dikali 1. Jadi 85. Ketika Ki-nya bertambah jadi 2 misalnya. Jadi C-nya adalah 75 ditambah 20. 95. Ketika Ki-nya 3 jadi 105. Dia bertambah terus setiap kenaikan satu unit Ki C-nya bertambah tetap. Nambahnya itu 10, 10. 75, 85, 95, 105, 115. Sedangkan pada bagian kedua setiap Ki-nya bertambah satu C-nya konstan enggak penambahannya? Ternyata enggak ya. Misalnya ketika Ki-nya satu dia jadi 111. Ketika Ki-nya dua dia jadi 115 karena nambahnya ketika Ki-nya tiga kan nambahnya eh sorry ketika Ki-nya tiga jadinya Ki-nya sembilan jadinya 119. Ketika Ki-nya empat jadi 126. Bedanya tidak konstan. Tapi besar. Apalagi untuk Ki yang semakin besar lagi perubahannya akan semakin besar lagi. Seperti ini ini adalah contoh dari persamaan perilaku dimana persamaan perilaku ini merupakan persamaan yang menunjukkan perilaku suatu variabel sebagai tanggapan terhadap perubahan dari variabel lainnya. Seperti itu. Nah yang ketiga ini adalah persamaan bersyarat. Persamaan bersyarat adalah persamaan yang harus dipenuhi. Jadi dalam suatu model ada persamaan yang harus dipenuhi. Itu adalah namanya persamaan bersyarat yang merupakan syarat yang harus dipenuhi dalam suatu model. Jadi misalnya ketika model yang melibatkan ekulibrium maka kita harus men-setup syarat ekulibriumnya yang menggabarkan persyarat untuk pencapaian ekulibriumnya. Nah dimana dua syarat ekulibrium yang paling terkenal dalam ilmu ekonomi itu adalah ini QD sama dengan QS yaitu jumlah yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan. Lalu ada lagi S sama dengan I yaitu tabungan yang diharapkan sama dengan yang diharapkan. Jadi ini adalah syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh variable lainnya seperti itu. Nah oke nanti untuk modelnya sendiri contohnya seperti apa itu akan ada nanti penjelasannya gitu. Karena sebelum kita memberikan model atau menentukan model kita harus tahu dulu konsep-konsep dasar dari matematikanya itu sendiri. Nah oke ya mungkin itu ya pertama ya itu untuk bagian yang pertama saya lanjutkan ke yang bagian yang kedua dari topik yang ini yang model-model ekonomi yaitu yang bagian konsep bilangan real. Saya lanjutkan di zoom ini ya kita akan membahas tentang konsep bilangan real. Oke saya stop dulu di sini. Nah bilangan real ini sedikit sih kita tapi kita harus tahu dan takutnya Bapak Akang Teteh di sini lupa gitu bilangan real itu apa gitu masih bingung gitu sedangkan di model kita akan mempelajari bilangan-bilangan yang kita harus tahu gitu. Oke nah ya jadi sistem bilangan real itu gimana sih maksudnya jadi gini pertama kita harus tahu dulu bilangan bulat nah bilangan bulat itu apa bilangan bulat itu kan mulain dari sini nih bilangan 1 2 3 itu yang yang bilangan yang paling sering kita gunakan ya yang bahkan dari awal kita belajar angka kita belajarnya ini gitu ya 1 2 3 gitu ini adalah bilangan-bilangan bulat positif ini namanya bilangan bulat positif 1 2 3 dan seterusnya itu namanya bilangan-bilangan bulat positif ada lagi kebalikannya lawannya itu bilangan-bilangan min 1 min 2 dan min 3 ini adalah bilangan-bilangan bulat negatif nah nah misalnya ini apa sih kenapa harus ada bilangan ini nah bilangan ini digunakan misalnya untuk menunjukkan temperatur di bawah 0 ya misalkan temperatur di mana gitu ya yang lagi salju atau apa gitu ya atau misalkan di kulkas gitu ya di lemari es itu temperatur yang nah ini adalah bilangan-bilangan bulat negatif nah ada lagi di tengah-tengahnya itu adalah 0 nah 0 ini bukan bilangan positif ya Bapak Ibu bukan juga bilangan negatif tapi dia punya arti sendiri dia berdiri sendiri gitu sebagai bilangan 0 aja gitu nah kalau kita gabungkan bilangan-bilangan bulat positif bulat negatif dan 0 ini maka gabungannya ini adalah merupakan satu himpunan yang disebut sebagai himpunan bilangan bulat gitu yang dinotasikan dengan Z jadi himpunan bilangan bulat itu adalah dari mulai min k hingga lalu sampai min 3 min 2 min 1 0 1 2 3 4 5 dan seterusnya sampai hingga dengan 0 ya sekali lagi bilangan rasional itu adalah bilangan yang dapat ditulis dalam bentuk paper key dimana P dan key adalah bilangan bulat dengan key nya tidak sama dengan 0 ya jadi kalau 10 per 0 itu bukan bilangan rasional karena key nya 0 10 per 11 itu bilangan rasional 5 per 2 itu bilangan rasional bahkan bilangan bulat juga termasuk bilangan rasional karena bilangan bulat itu selalu dapat ditulis sebagai bilangan bulat itu dibagi 1 misalnya 3 bisa ditulis sebagai 3 per 1 5 5 per 1 gitu jadi bilangan pecahan tentu itu juga merupakan bilangan rasional jelas ya dan bilangan dan bilangan bulat makanya gabungan dari bilangan bulat dengan bilangan pecahan ini kalau digabungkan dia akan menjadi bilangan rasional yaitu bilangan-bilangan yang dapat dituliskan sebagai P per key untuk suatu bilangan bulat P dan bilangan bulat key dengan key nya tidak sama dengan 0 sekali lagi berdasarkan definisi bilangan rasional ini maka setiap bilangan bulat merupakan bilangan rasional karena bilangan bulat N dapat dinyatakan sebagai N per 1 nah cara lain ciri lain dari bilangan rasional itu adalah bilangan yang dapat dinyatakan sebagai bilangan desimal yang berakhir yang ada ujungnya yang ada akhirnya misalnya 0,75 ini adalah bilangan rasional karena kalau kita cek ada gitu berapa per berapa yang nilainya 0,75 berapa coba ibu yang nilainya 0,75 itu bilangan berapa per berapa P dan key nya berapa P nya berapa key nya berapa P nya 3 ya P nya 3 3 per 4 ya betul 3 per 4 betul gitu ya nah jadi seperti ini ya ya betul 3 per 4 jadi 0,75 adalah bilangan rasional karena dia dapat ditulis sebagai 3 per 4 atau 6 per 8 dan seterusnya banyak gitu ya nah atau bilangan desimal yang berulang kayak gini 0,73 terus aja nah ini adalah contoh dari bilangan rasional juga gitu walaupun di atas kan desimal yang berakhir yang ini tidak berakhir tapi dia berulang terus gitu 3,3,3 nah ini juga termasuk bilangan rasional nah sebaliknya selain bilangan rasional ada yang kebalikannya yaitu bilangan irasional bilangan irasional ini adalah bilangan yang tidak bisa kita tulis sebagai P per key gitu contohnya akar 2 akar 2 ini kalau kita pakai kalkulator itu nilainya 1,4,142 dan seterusnya gitu tapi ini tuh gak bisa gak ada nilai P dan key sehingga akar 2 ini sama dengan P per key gitu nanti di bagian lain saya akan secara khusus memberikan alasan kenapa akar 2 ini bukan merupakan bilangan rasional ya nah seperti itu karena lumayan panjang penjelasannya gitu nah oke jadi itu ya untuk bilangan rasional dan irasional nah baru deh sekarang kita ke bilangan real jadi bilangan real itu apa gabungan dari apa saja nah jadi bilangan real ini adalah bilangan yang merupakan himpunan ya himpunan bilangan real ini jadi kalau si gabungan dari kalau si himpunan semua bilangan rasional digabung dengan himpunan bilangan irasional dia akan menjadi himpunan bilangan real seperti itu ya jadi di dalam bilangan real ini kalau kita lihat mulai dari bilangan bulat ya bilangan bulat terus ada lagi bilangan pecahan nah bilangan bulat dengan bilangan pecahan kalau digabung akan menjadi bilangan rasional himpunan bilangan rasional si himpunan bilangan rasional ini ada lagi yang yang bukan merupakan bilangan rasional yaitu bilangan irasional si himpunan bilangan rasional ini kalau digabung dengan bilangan-bilangan rasional dia akan membentuk suatu himpunan yang disebut himpunan bilangan real gitu seperti itu ya jadi kalau gitu si bulat ini juga termasuk bilangan real pecahan juga termasuk bilangan real Bilangan rasional termasuk bilangan real Dan irasional termasuk bilangan real Seperti itu Nah, jadi Contohnya bilangan real itu apa? Ya banyak, akar tiga, satu Bilangan-bilangan rasional Misalnya, satu per tiga Satu per lima Seperti itu, itu semuanya Merupakan bilangan-bilangan real Nah, ini ada lagi yang Bilangan real yang beda Beda buku saya Ambil dari referensi yang lain Jadi, dimulai dari bilangan asli dulu nih Bilangan asli itu bilangan yang Mulai dari satu, dua, tiga, dan seterusnya Ini bilangan asli namanya N notasinya Nah, bilangan asli ini merupakan bagian Dari bilangan bulat Kenapa? Karena bilangan bulat itu kan dari Min tahingga sampai 0, 1, 2 Jadi, si bilangan asli ini ada di dalam bilangan Himpunan bilangan asli itu Merupakan bagian dari himpunan bilangan bulat Setiap bilangan asli, pasti akan merupakan Bilangan bulat, gitu Nah Lebih luar lagi dari bilangan bulat Ada bilangan rasional yang tadi Min dua Jadi, semua bilangan bulat termasuk bilangan rasional Tapi ada bilangan rasional yang bukan bilangan bulat Misalnya, satu per tiga Itu bilangan rasional Tapi bukan bilangan bulat Nah, jadi Yang lebih luas lagi dari bilangan bulat itu ada bilangan rasional Itu bilangan-bilangan yang dapat dituliskan Lalu ada lagi nih Bilangan real Nah, bilangan real ini adalah gabungan dari bilangan rasional dengan irasional Kayak gitu Seperti itu Ya, yang ini saya sampaikan untuk pertemuan hari ini Terima kasih banyak Bapak Ibu Ada yang mau ditanyakan? Bu, mau nanya Ya, Bu Gimana, Bu? Kalau untuk yang bilangan irasional itu Biasanya Pakai Apa ya ininya? Apa sih? Simbolnya? Simbolnya Gak ada, Bu Gak ada simbolnya sih Kalau rasional kan Ki ya Ki ya Iya Kalau irasional gak ada notasinya Secara baku gitu Kalau mau menunjukkan ya Bisa juga R Min Ki gitu Bilangan real Yang dikurangi oleh bilangan rasional Bisa juga itu menunjukkan bilangan irasional Oh Seperti itu Ya, makasih, Bu Ya, sama-sama, Ibu Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup Penjelasannya cukup jelas Ini untuk Bapak Ibu yang mungkin sudah lama Tidak belajar matematika ya Kita ingat-ingat lagi nih matematika Ya, seperti itu Cukup Ya, pemanasan Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu Atas kehadiran Bapak Ibu Semua di sini Terima kasih atas partisipasinya Ya, oke Kita tutup aja pertemuan hari ini ya Nanti saya share link-nya Untuk yang matematika imponan Ya, Bapak Ibu ya Oh iya Terima kasih banyak Iya, Bu Iya, Bu Terima kasih banyak Terima kasih banyak Terima kasih, Bu Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih banyak Terima kasih banyak Terima kasih banyak